Inilah Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir. Pemirsa banjir bandang menerjang kawasan pemukiman dan membuat ribuan warga di Halmahera Tengah terpaksa mengungsi. Pemerintah daerah setempat menetapkan masa tanggap darurat selama 7 hari ke depan. Inilah kondisi banjir yang melanda 6 desa di 2 kecamatan, yaitu Weda Tengah dan Weda Utara. Dalam rekaman video amatir terlihat banjir merendam pemukiman warga di desa Lukolamo, kecamatan Weda Tengah. Warga panik karena derasnya arus banjir menghanyutkan perabotan, bahkan kendaraan roda 2 milik warga. Personil TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi banjir untuk membantu proses evakuasi warga. 1.749 warga diungsikan di 6 pos pengungsian. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah saat ini telah membagikan bantuan bagi para pengungsi. Bapak, itu Bapak Korban Banjir lagi. Dan memisah untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Halmahera Tengah, kita bergabung bersama kontributor Metro TV, Sahril Helmi. Sahril, seperti apa kondisi banjir di tempat Anda berada saat ini? Kondisi banjir saat ini dapat saya jelaskan bahwa saat ini saya telah berada di lokasi banjir. Bapak Korban Banjir di tempat Anda berada di lokasi banjir. Saya telah berada di lokasi banjir. Bapak Korban Banjir di tempat Anda berada di lokasi banjir. Dapat kami informasikan juga bahwa sekarang jumlah pengungsi yang sebanyak 1.749 orang, kini sebagian kecilnya sudah mulai balik ke rumah masing-masing untuk mereka bagaimana membersihkan sisa-sisa lumpur akibat banjir. Kemudian terlihat juga beberapa warga membersihkan terapotan rumah seperti kursi, meja, kemudian pakaian yang terletam banjir akibat banjir yang terjadi beberapa hari kemarin. Seperti yang Anda lihat sendiri, tempat di belakang saya, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 telah disarik normal untuk jalan kursi banjir ini dilalui. Ya, Sahril, apakah masih ada infrastruktur seperti listrik atau air yang terganggu atau memang warga baik yang sudah kembali maupun masih di tempat pengungsian tetap memperoleh apa yang dibutuhkannya, listrik, air bersih, dan yang lain-lain. Bisa Anda ceritakan? Baik, untuk saat ini fasilitas listrik maupun air bersih sendiri masih belum mustahil karena ada sebagian besar pengungsian masih ditempatkan di tenda-tenda pengungsian tepatnya di 8 titik tenda pengungsian yang tersebar di wilayah Kecamatan Weda dan Kecamatan Weda Tengah. Untuk kawasan desa Lukulabosen ini merupakan kawasan yang paling terdampak banjir di mana setiap terjadi hujan, kawasan ini menjadi langganan banjir. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tidak merencanakan dengan lokasi warga yang tinggal di sini namun mereka berupaya untuk menormalisasi sungai yang berada di dekat kawasan ini. Untuk listrik dan kemudian air saat ini belum terjangka oleh warga karena memang proses aktivitas warga ini masih dalam tanaman. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga saat ini telah memperpanjang telah menetapkan masalah tanggap darurat mulai dari hari sejak hari seminggu-marin kemudian sampai pada hari minggu. Demikian, saya kembali ke studio. Baik, kita akan tentunya menantikan terus seperti apa perkembangan di Halmahera Tengah. Kontributor Metro TV, Sahriel Helmi melaporkan dari lokasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.